Oke guys, jadi kita coba makan ya, nih. Ada durian, ada nasi, ketak, kecap asin. Kita sama-sama makan ya. Oke, satu, dua, tiga. Halo, what's up guys. Welcome back to my channel, Weli Darmawan. Nah, jadi hari ini bener-bener hari yang sangat spesial sekali. Karena apa spesialnya? Nah, hari ini aku diundang dengan pasukan kuliner untuk makan bareng. Nah, jadi sedikit info kalau pasukan kuliner ini adalah channel Food Vlogger. Yang dimana channel ini menjelaskan tentang makanan dan minuman. Oke guys, langsung saja gue sedang berada di tempat rumahnya. Pasukan kuliner atau bisa dibilang sebagai base camp-nya. Nah, oke langsung saja kita coba masuk ke dalam. Let's go! Oke guys, jadi aku sudah di dalam markasnya pasukan kuliner ini. Jadi pasukan kuliner markasnya itu terutak di Jelutung, di kota Jambi. Nah, ini mumpung sepi nih. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam. Oke guys, jadi kita sudah di dalam markasnya pasukan kuliner. Dan ini adalah teman aku namanya Alvin Bernando. Nah, jadi kita mau ngapain bet di sini bet? Jadi kita ini mau makan-makan nih. Kok kok suka makan luren gak? Suka lah. Nah, tapi kita makan dengan cara yang gak biasa. Gimana itu? Nanti di channel kita aja ya? Oke, nanti ya di sini. Nah, kita ke depan-depan ya. Oke, kita mencet. Ayo! Nah, sobat kuliner. Jadi kami mau makan luren nih. Tapi bukan dengan cara yang biasa. Kami di sini ada kecap asin. Makan luren. Masa pakai kecap asin ya? Kalian masih belum pernah coba. Ada guncabe. Ada ketan-ketan sebiasa. Cuma ini nih. Nasi. Masa makan luren pake nasi? Pernah gom? Makan luren pake nasi? Gak pernah sih. Pasti bakal bingung. Rasanya gak pernah. Luren pake nasi ini gak pernah gitu ya? Ini pakai kecap asin gom. Lebih gimana? Pakai poncabe. Ada ketan. Aduh, untung ada minum gom. Kita untung ada minum. Gak ada minum, saro gitu gom. Jadi langsung aja. Langsung aja kita coba ya. Oke. Langsung aja. Prama kita langsung coba. Buka luren lah ya. Lurennya. Belah duren. Ayo kita belah duren. Oke. Jadi durennya ini sudah terbuka. Guys. Jadi kita tinggal buka saja. Tinggal buka saja. Nah ini bener-bener. Kita lihat di dalamnya ini. Wih, wangi kok. Mungkin yang nonton gak bisa rasain wanginya gimana kan? Tapi kami disini mencium aroma durennya. Wah, bener-bener nikmat sekali. Wih, wangi nih. Ini sumpah. Ini wangi. Ini kalau kalian bisa lihat nih. Ini bener-bener warnanya tuh hampir. Kuning manteng, ya gak sih? Ini udah pasti manis. Ini dalam cium lima ya. Manis. Nah, jadi kita disini bener akan makannya pakai brasi plus ketan, ocabe, dan kecap. Sumpah, manis. Masih ya? Mau tes dulu? Tes dulu ya. Tes dulu, tes dulu. Tes dulu, tes dulu. Bikin aja, adik. Bikin aja, coyel. Ini guys. Buah. Asli manis sekali. Masalahnya ini. Durennya manis cuma dicampur yang asin. Kecap asin. Bimung kan gimana rasanya? Bawang cabai. Ada nasi. Aduh, katan. Oke, harus saja. Kita coba. Jadi ini kita eksperimen ya. Jadi mau mulai dari mana dulu nih? Kita langsung coba. Campur ke dalam nasi. Campur ke dalam nasi ya, bab ya. Nah, ko, jangan pakai nasi dulu lah, ko. Jadi. Kita pakai ketan dulu. Soalnya ketannya lebih lumah. Lebih lumah. Nah, itu aku akan ambil satu. Kayaknya aja lah. Ah, sama aja lah. Soalnya kalau pakai ketan kan semua kayaknya pernah lah. Kalau makan duren pakai ketan. Eh, tapi aku belum pernah loh. Duren pakai ketan pun kan? Karena itu hari ini aku mau coba gimana. Harus coba, ko berarti ko. Harusnya sih enak. Nah, terakhir kemakan harusnya enak. Seharusnya. Seharusnya enak. Nah, ayo ko. Coba kita ambil ko satu ko. Oke. Gue ambil lah, duanya. Ambil. Kita makan duren pakai ketan. Banyak yang bilang sih enak, ko. Banyak yang bilang enak. Banyak yang bilang enak. Banyak yang bilang enak. Tapi ini, gue kemana? Gak tau ya, gimana ya. Gak tau. Baru pertama kali, ko ya? Aku sih. Ya, kesap. Oke, kita coba ya. Coba, coba, ko. Jadi campurlah. Dengan ketan, duren. Dan kelapa berarti ya. Apa coba rasanya? Gak tau nih. Ini bagi rasi. Pak, bukan minir nih. Oke, kita coba sama-sama nih guys. Nih guys. Oke, kita makan ya. Kita makan deh. Kemana loh, pengguna dulu, ko. Nah, jadi yang aku rasain nih, Abed. Rasanya tuh tadi yang aku tuh lebih dominan ambil kelapanya. Nah, sama. Mungkin nih, karena kelapanya ini terlalu banyak nih. Jadi gini nih. Kita tebalikan aja nih. Jadi, kelapanya di bawah, ketannya di atas. Jadi, lebih. Kita tau yang dimana. Jadi, kan gak tau nih. Kalau tadi kan lebih dominan kelapa. Banyaknya kelapa. Jadi, kita coba bedain. Yaudah, ko. Kita coba langsung aja, Len. Oke, kita coba ya. Iya. Duren pakai benar-benar ketan, ko. Jangan ambil kelapanya lagi. Ini guys. Benar-benar duren. Dan. Nih. Duren dan ketan nih. Coba ya. Coba ya. Satu, dua, tiga. Gimana kalau menurut Koko, katanya? Kalau menurut aku ya. Dari durennya ini, ya pasti sudah dominannya manis. Sudah terasa manisnya. Terus, dengan ketannya. Nah, ya mungkin lebih terasa ketannya sih. Kalau menurut aku. Nah, sama kok. Kalau menurut Koko, enggak cocok nih kayaknya nih. Cuman, karena apa? Orang-orang itu enak pakai makan duren. Pakai ketan. Mungkin kamu rasakan ini berbeda dengan teman-teman lain. Nah, ini mungkin masalah selera kali ya. Selera, ya. Yaudah, kita coba yang pakai nasi. Kalau pakai nasi sudah pernah? Sudah pernah juga. Kita coba sama-sama nih. Kita coba sama-sama. Oke, pakai nasi. Lanjut. Oke, guys. Jadi, di sini sudah ada nasi. Dan sekarang, kita akan mencoba campur duren. Gimana rasanya? Masih bingung sih sekarang. Masih bingung ya. Karena kami sudah pernah tahu ya gimana rasa nasi campur duren. Itu kayak mana? Ngebayang. Ini aja kayak aneh. Mana? Pasti aneh. Yaudah, kita coba lagi. Kita coba ya. Sama-sama. Oke, kita coba yuk. Agak makan. Gimana pakai duren? Makan nasi pakai duren. Oke, kita coba nih. Ini guys. Duren, nasi. Oke, kita tambahkan ya. Aku, dua, tiga. Ya, sekarang ganti aneh. Kalau menurut aku bagaimana rasanya? Kalau aku lebih suka duren pakai nasi daripada pakai ketan. Kenapa? Kayak lebih cocok kalau pakai nasi. Durennya itu lebih pas gitu kalau punya nasi. Entah masalah selera atau masalah apa gitu. Kalau menurut aku ya, pakai nasi sih mungkin agak better lah. Betul kata. Betul kata. Lebih better ya. Ketan itu rasanya lebih... Gimana? Rasanya... Ya ampun, aneh gini-gini-gini. Gini-gini, cocok gitu loh. Tapi kalau pakai nasi itu lebih cocok. Lebih better lah kalau pakai nasi. Nah, jadi ini menurut kami sih. Kalau pakai nasi itu mungkin agak better. Kalau menurut kalian yang nonton. Mungkin sudah pernah rasain makan nasi dengan duren. Mungkin rasanya berbeda dengan yang kami rasakan. Itu masalah selera sih. Nah, buat kalian yang makan duren pakai ketan. Dan belum pernah makan duren pakai nasi. Coba deh. Seharusnya sih lebih better. Kalau menurut kami sih lebih better daripada pakai ketan. Oke, jadi selanjutnya kita pakai apa lagi nih? Jadi aku punya challenge Niko. Kita pakai ketsap asin di nasi dan duren. Berani Niko? Campur ketan. Campur ketan. Jadi duren, ketan, ketsap asin, nasi. Oke. Kita coba rasanya gimana. Oke, oke, oke. Kita buka ya. Masukin dulu. Langsung semuanya nih. Jangan semuanya. Nikmati. Nah, oke guys. Jadi, kita akan coba challenge siang baru. Challenge-nya itu kita makan ketan, nasi, putih, kecap asin plus duren. Gimana rasanya kan? Belum tahu nih kita nih sama-sama Duren manis, campur asin, ada ketan, ada nasi Tuh, gak tahu nih gimana nih Jadi ini kaya nih Bener-bener kami pertama kali coba rasanya gimana Celsnya pasukan kuliner nih ya, aduh Oke Yo, coba kok Coba ya Oke guys, jadi kita coba makan ya Ada durian, ada nasi, ketan, kecap asin Kita sama-sama makan ya Oke, satu, dua, tiga Oke, kaya Jadi ini menurut aku ya Kalau pakai kecap asin itu plus ketan dan nasi putih Itu menurut aku sih rasanya lebih better Karena apa? Karena dia itu percampuran antara duren sama kecap asin itu sudah pas Jadi rasanya itu benar-benar enak sih menurut aku Mana ada makanan manis, campur asin Itu jadi enaknya Mana ada di nasi, ketan, buruk Beda, beda Ini gak ada yang enak-enaknya nih Karena kan sudah dibilang dari aku Misalnya perbedaan selera Selera begini Kalau kalian mau tes sih, boleh sih Mau pergi kecap asin Durek, 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 durek Kalian boleh tes sendiri Kalian boleh bedain nanti rasanya enak Atau tidak Pasti tidak Pasti tidak Mereka harusnya enak Selalunya sih di temanku Oke guys Jadi kalian di rumah Kalian boleh tes sendiri Rasanya bagaimana Jadi yang kami rasakan disini adalah berbeda Berbeda Bagi aku sih rasanya enak Bagi Albert rasanya Enggak enak Gak enak Jadi kalian boleh tes sendiri di rumah Kalian boleh komen di bawah Yang enak boleh tulis Tim Weli Yang gak enak boleh tulis Tim Albet Aku yakin banyak tim Albet Durek, manis, campur kecap asin Beda, beda selera sekarang Aku yakin lama sih enak Mengerapet gak enak Gak enak Aku yakin banyak tim Albet Aku yakinnya tunjukin ya Pas pakaian Tim Albet Bilang enak kalian tulis di komentar Tim Weli Banyak-banyak, oke Nah ini kita bikin challenge nih Kalau misalnya tim aku yang menang Gimana nih? Kalau misalnya tim aku yang menang Gimana nih? Gak sabi juga Oke guys Jadi hari ini ya bisa dibilang Aku diundang makan dengan Pas pangguliner ya Iya Makanan disini Benar-benar aku pernah coba yang sama sekali Gak sabar saya gimana Dan menurut aku Ya rasanya agak Beter lah Secara pribadi Cukup lah ya Cukup lah ya Kalau bisa dibilang kenyang sih Kenyang lah ya Kenyang lah Aku akan coba Aku akan coba Kualitas lagi dengan Pasukan 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 Jadi See you the next video Bye 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 bye